Banyak pesepak bola yang terpaksa gantung sepatu terlalu dini, mereka terpaksa pensiun dini karena mengalami cedera parah maupun faktor lain. Dari sejumlah pemain itu ada yang berasal dari sejumlah tim besar seperti Arsenal, Chelsea, Liverpool, hingga Tottenham. Mereka juga depresi, depresi adalah gangguan mental yang dapat menyebabkan perasaan sedih, putus asa dan tidak berharga. Depresi dapat membuat pemain sulit untuk fokus dan berlatih sehingga mereka mungkin memutuskan untuk pensiun. Keputusan untuk pensiun karena cedera adalah keputusan yang sulit bagi pemain bola, pemain seringkali harus menyerah pada mimpi mereka untuk bermain sepak bola secara profesional. Berikut adalah 5 Pesebak Bola Yang Pensiun Karena Cedera. Jack Wilshere Wilshere juga belum lama memutuskan pensiun yakni pada Juli tahun 2022 setelah bermain bagi klub Denmark Arhus, mantan bintang Arsenal itu gantung sepatu saat masih berusia 30 tahun karena cedera. Dia berkata sebenarnya sulit untuk menerima bahwa karir saya telah hilang karena alasan di luar kendali dan saya masih memiliki banyak hal, tetapi setelah merenung dan melihat ke belakang, saya sudah memiliki kebanggaan tentang pencapaian saya. Wilshere memulai karirnya di Arsenal dan dianggap sebagai salah satu pemain muda paling berbakat di Inggris. Dia bermain untuk tim nasional Inggris sebanyak 34 kali dan mencetak 2 gol. Namun cedera terus menghantuinya dan dia tidak pernah mencapai potensi penuhnya. Sergio Aguero Pada usia 33 tahun Sergio Aguero telah memenangi banyak trofi dan menjadi salah satu pencetak gol terbanyak Premier League saat bermain untuk Manchester City, setelah itu dia pindah ke Barcelona, pada Desember 2021. Namun dia harus pensiun karena punya masalah pada jantungnya. Dia berkata saya bangga dengan karir yang saya miliki, saya beruntung hal itu terjadi pada saya sekarang. Aguero adalah salah satu striker terbaik di generasinya, dia mencetak 260 gol dalam 390 pertandingan untuk Manchester City dan merupakan pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa. Pensiunnya Aguero pada usia 33 tahun adalah pengingat yang menyedihkan tentang betapa rapuhnya hidup dan karir seorang pesepak bola. Dia adalah pemain yang luar biasa dengan banyak hal yang masih bisa dia berikan, tetapi dia dipaksa untuk pensiun demi kesehatannya. Dean Aston Tackle dari Soundright Phillips di timnas Inggris mengakhiri karir Dean Aston, padahal dia adalah seorang pencetak gol yang sangat menjanjikan. Dia pernah melakukan tendangan overhead di Old Trafford, 6 tahun setelah pensiun dia mengulangi tendangan overhead itu saat berpartisipasi dalam acara perpisahan gelandang legendaris West Ham Mark Noble tahun lalu. Dia jatuh cinta pada sepak bola setelah menonton Piala Dunia tahun 1990 saat berusia 7 tahun dan hal itu mendefinisikan seluruh kepribadiannya. Hilangnya bagian dari dirinya membuatnya hancur, saya tidak menonton sepak bola selama sekitar 2 tahun karena saya terlalu getir dan terpelintir. Lalu hidupnya berubah dalam sekejap, ini menyiksa, Anda dikenal sebagai Dean si pesepak bola, Anda tidak dikenal sebagai Dean orang normal yang menyukai sepak bola. Stuart Holden Stuart Holden memiliki sebuah kisah sedih tentang peristiwa yang berawal dari tackle dari Johnny Evans kepada Stuart Holden di Old Trafford. Pemain klub Bolton itu akhirnya terkapar dan harus menepi, bahkan pensiun pada usia 30 tahun. Alhasil tackle tersebut membuat Holden mengalami patah tulang paha, selain itu ada juga kerusakan tulang rawan dan luka yang membutuhkan 26 jahitan. Stuart adalah pensiunan pencetak gol profesional Amerika yang memberikan pengaruh signifikan pada American Soccer. Dalam karir sepak bolanya Stuart bermain dengan beberapa klub di Amerika Serikat, di mana ia bermain dan membesarkan sebagian besar karirnya bersama Bolton Wanderers. Stuart Holden memiliki sejarah dan jejak yang kaya dalam American Soccer, namun dia meninggalkan semua keheranan Fanon ini ketika dia menyatakan pensiun dini dari sepak bola. Just Fortin Just Fortin Striker Perancis Fortin meraih sepatu emas di Piala Dunia tahun 1958 dan berada di urutan ketiga dalam Ballon d'Or pada tahun yang sama. Dia mencetak 283 penampilan di sejumlah klub Perancis dan mencetak 259 gol yang luar biasa. Dia juga mengemas 13 gol di Piala Dunia tahun 1958 dan pensiun dengan rekor 30 gol dalam 21 penampilan untuk Lesbles. Sayang cedera membuatnya harus pensiun dari dunia sepak bola. Fortin membuat debut internasionalnya untuk Perancis pada tahun 1953. Dia adalah bagian dari tim Perancis yang berkompetisi di Piala Dunia FIFA tahun 1958. Di turnamen tersebut Fortin mencetak 13 gol, termasuk 4 gol dalam satu pertandingan melawan Jerman Barat. Rekor 13 golnya dalam satu turnamen Piala Dunia masih bertahan hingga saat ini. Itulah 5 pesebak bola yang pensiun karena cedera. Terima kasih telah menonton!